Sebenarnya telah banyak pengusaha membuktikan keberhasilan bisnis modal kecil yang mereka rintis dari nol. Namun tak dapat dipungkiri bahwa tak sedikit pula bisnis modal kecil yang berakhir gulung tikar. Memang apapun jenis usahanya, resiko kegagalan pastilah ada. Oleh sebab itu, sekalipun dijalani sebagai bisnis sampingan, sebaiknya 4 menyebab kegagalan bisnis ini tak anda lakukan. Yang pertama, tak ada rencana bisnis yang matang. Meskipun bisnis kecil-kecilan, wajib hukumnya punya rencana tujuan jangka pendek dan jangka panjang, serta strategi yang perlu dilakukan. Perencanaan yang baik akan memudahkan anda dalam mengembangkan bisnis. Bayangkan apa yang ingin anda capai untuk bisnis anda dalam beberapa tahun ke depan dan siapkan strateginya. Misalnya, jika anda ingin usaha anda berkembang sebagai bisnis suara laba, tak ada salahnya membuat proposal kemitraan dari sekarang. Dengan begitu, jika sewaktu-waktu ada pihak lain yang tertarik, anda sudah punya rancangan yang menjanjikan. Yang berikutnya, tidak dijalani sepenuh hati. Penyebab satu ini sering terjadi pada bisnis modal kecil. Padahal, sayang sekali mengeluarkan tenaga, waktu, dan juga uang jika dikerjakan setengah hati. Hanya mereka yang tangguh dan bersungguh-sungguh yang bisa sukses menjalani dan mengembangkan bisnis sendiri. Yang berikutnya, kurang promosi. Dalam berbisnis, pemasaran adalah hal yang utama. Percuma punya produk yang bagus dan berkualitas, tapi tak ada yang tahu. Zaman sekarang, sayang sekali jika tak memanfaatkan berbagai sarana promosi yang telah tersedia secara gratis, seperti media sosial. Sebagai langkah awal, anda bisa menawarkan promo harga miring atau meminta bantuan orang di sekitar anda untuk memberikan testimoni. Dan yang terakhir, bersikap pasif. Pengusaha tak bisa menunggu pelanggan datang begitu saja. Untuk membuat usahanya berhasil, mau tak mau seorang pengusaha harus selalu berinteraksi dengan berbagai pihak. Mulai dari calon pelanggan, calon rekan kerja, hingga sesama pengusaha lain. Kemampuan membangun jaringan amat penting untuk kemajuan bisnis. Selain itu, dengan berinteraksi dengan banyak orang, terutama sesama pengusaha, ilmu yang didapatkan pun jadi lebih banyak. Jadi, sudah siap menjalani bisnis anda sendiri? Siapa tahu berawal dari bisnis modal kecil, anda berakhir jadi pengusaha besar. Itulah 4 penyebab bisnis modal kecil berakhir gulung tikat. Jika anda sedang mencari ide bisnis lainnya, atau ingin tahu tips bisnis untuk mengembangkan bisnis yang sedang anda jalankan, silakan klik di gambar yang berikut ini.